Salam hormat untuk kita semua Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pada Bapak-Bapak Dewan Karena hari ini kami DAPB kantor Dewan bukan lagi disambut Dengan banyaknya keamanan yang ada di depan Tetapi Bapak-Bapak Dewan yang Anir pada siang hari ini walaupun Itu sangat terpatah menurut saya Tapi oke lah itulah posisi DAPB kita Pada hari ini Teman-teman sekalian Bapak-Ibu Yang saya overtegas bahwa Yang menjadi kebelisian Kami ini adalah Kita depisit Tetapi ada WTP Pemahaman bodoh saya bahwa WTP adalah sesuatu yang Baik dan positif Tetapi depisit adalah kehancuran kita Solusi Bapak-Bapak Dewan Yang terhormat Koreksi yang namanya Pimpinan Keuangan Pak Kenapa? Katakan-katakan para Bapak Tegarung Dia tidak punya cash flow Harusnya seorang keuangan Mampu mengatakan kepada DPR dan Atasannya di sana bahwa Ini sudah tidak balans Sudah terlalu-lalu Jangan saya ianya saja Bayangkan Pak ada catatan kami Kalau anggaran yang ditransfer dari BAPB itu 15M Dan hidup Tetapi Dibelanjakan 45 miliar Artinya ini kan Menjadi loba untuk kita Tidak beras Kalaupun dibelanjakan 15M jadi 20M Hal yang wajar Karena mungkin ada hal-hal Serta itu Dimana Kita tidak mampu Untuk mengendalikan Tetapi kalau 15M Dibelanjakan 45M Solusinya Bapak-Bapak Gendalikan Basos Karena kita tahu Sama sekali Berhampuran Bapak-Bapak sekalian Harus memelihara Konstituennya Tetapi Bukan kita harus Menggali lubang Karena ini Kita harus Cukup Ini solusi Saya Koneksi Kepala Lagi uangnya Kalau Berhampuran Ganti Jadi orang Benar-benar Mampu Mengelola Lagi Uangan Ini Berdapat Saya Terima kasih Saya kira cukup Ya Jadi Kawan-kawan Sekalian Yang pertama Terkait Dari apa Yang Sedikit Pak Saya ingin Tentang Masih Ada Masih Ada Diselesaikan Pak Jadi Pak Pak Tetulah Tadi Meminta kami Untuk Memberikan Solusi Ya Artinya Mengesulkannya Artinya Bahwa Karena Sebenarnya Ternyata Weski Artinya Membelokan Usulan Jadi Sebenarnya Apa yang Disampaikan Kawan-kawan Untuk Bagaian Perjalanan Emisi Tidak Tukir Tidak 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 Masalah Jadi Itu Kalau kita Sudah Tau Disi Maka Semestinya Pemerintah Daerah Dan Negeri Dan Kita Langkah Apa Yang Mau Digunakan Untuk Menyelesaikan Persoalan Ibu Kita Bicara Tentang BDM Melalui Perjalanan Merahnya Ini kan Tidak Kurang Memberikan Solusi Kalau Kebang Yang saya Dengar Oleh Penjelasan Pak Ketua Itu Lebih Menyajikan Artinya Apa Kalau BDM Ini Tidak Bisa Diberikan Tidak Menghasilkan 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 Kenapa Tidak Lari Kesana Semua Itu Penyertaan Modal Itu Kemudian Adalah Solusi Bagi kami Adalah Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan Ada Penambangan Geta Finus Yang Saya Kemarin Saya Tanyakan Ternyata Juga Belum Ditahu Bisa Ada Di Pemerintah Di Kantor Bapati Kemarin Artinya Sudah Beberapa Tahun Berita Di Tambang Di Mas Kita Ini Tetapi Tidak Ada Bapaknya Untuk Bapak Di Masa Jadi Kita Hanya Memeliharanya Untuk Orang Lain Ini Kan Bagian Dari Kalau Kita Bicara Tentang Apa Yang Harus Disolusi Itu Kemudian Kalau Kalau Tadi Ada Penjelasan Berapa Dari Tentang Alphamidi Itu Kalau Memang Ini Apakah Itu Juga Ada Atau Tidak Ya Saya Kira Ini Semua Yang Harus Menjadi Sebuah Solusi Kemudian Ada Juga Kebanyakan Sudah Dibang Membangkit Dan Kalis Terdip Kaping Nisa Tapi Katanya Sudah Berapa Tahun Katanya Juga Mau Dicari Aturannya Bagaimana Itu Ini Kan Miris Kita Selalu Lewat Lihat Tetapi Dia Mengambil Kekayaan Alam Di Masa Ini Tetapi Ternyata Kita Tidak Tahu Apa Sumpansinya Terhadap Kita Ini Juga Semua Bawa 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 Masih Banyak Potensi Yang Lain Yang Bisa Dibelola Oleh Teman Teman Dari Yang Sekutif Dengan Lebih Selan Itu Dulu Baik Saya Menjawab Yang Pernama Sejumpa Luruskan Apes Sampai Kata Pak Mungkin Maksudnya Pak Mampun Itu Berpotensi Untuk Menambah Defisit Kalau Misalnya Itu Tercantum Di Dalam Posto Kita Ketiga 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 Karena Memang Di Dalam Posto Kita Tidak Tercantum Sehingga Tidak Bisa Dikatakan Tercantum Tercantum Defisit Yang Pertama Kemudian Terkait Dengan Defisit Ini Sangat Jelas Defisit Sudah Bahwa Defisit Itu Karena Bajar Besar Daripada Pendapatan Nah Mengapa Kita Pemerintah Daerah Ini Bisa Mengadu Sisi Defisit Karena Semua Sudah Penerimaan Hampir Terutama Dari BHD Itu Kan Tercantum Maksimasi Harapan Kita Kita Bisa Meraluk BHD Yang Menjusat Dari Tahun Sebelum Ya Apalagi Kalau Kita Mengestimasi Kita Rucukannya Ketiga Tahun Terakhir Rata Rata Dari Tiga Tahun Terakhir Kita Optimal Mau Memoptimalkan Itu Dan Optimis Untuk Mendapatkan Itu Sehingga Yang Optimisme Yang Cukup Besar Itu Pada Kenyata Realisasinya Seperti Sampai Kampai Respirasi Tidak Tercapai Ini Juga Menjadi Penyebab Kenapa Kita Tidak Bisa Menjaga Stabilitas Dari Pada Kesibat Kita Nah Terkait Jangan Belanja Kita Komitmen Untuk Kedepaan Dalam Rata Mengatasi DBCD Ini Kita Akan Melakukan Belanja Yang Bukan Berdasarkan Keinginan Tetapi Berataskan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kita Sesungguhnya Sehingga PAD PAD Menjadi Saran Atau Solusi Kita Dalam Mengatasi DBCD Karena Itu Yang Mudah Mudah Terkait Dengan Banyak Nyaran BELDA Yang Sudah Terbih Kita Memaksimalkan Dan Konsisten Dengan Implementasi BELDA 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 Yang Berpotensi Merau BAD Bagi Layar kita Terima kasih Saran-sarannya Teman-teman Sekalian Terkait Dengan Pasar Terkait Dengan Terminal Dan lain Sebagainya Dan Saya Pikir Ini Kita Akan Dicarakan Lebih Comprehensif Karena Tidak Mungkin Kala Lada Konkret Ini Kita Bisa Selesaikan Saat Ini Itu Kalau Perlu Ada Waktu Waktu Tentu Bukan Hanya Bada Saat Teman-teman Menyampaikan Inspirasi Tetapi Bisa Bersurat Secara Secara Resmi Untuk Minta Uang Kita Diskusi Lebih Banyak Terkait Dengan Langkah Langkah Konkret Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Rangkah Mendalarkan BAD Itu Kemudian Terkait Dengan Refocusing Ya Inilah Kalau Kita Bisa Refocusing Bulan Tiga Terjadi Ada Item Yang Sudah Harus Dipotong 50% Tetapi Sudah Terbelanjakan Tapi Bagaimana Dengan Yang Seterusnya Nah Ini Kita Sudah Kepalur Sehingga Kita Yakini Bahwa Yang Kita Kepalur Itu Adalah Semua Kegiatan Kegiatan Yang Menjadi Kebutuhan Keputuhan Mendesat Oleh Setiap OPD Dan Oleh Setiap Penelit Pada OPD Sehingga Regulasinya Sudah Ada Dasar Hukumnya Untuk Melakukan Itu Ya Mereka Atau Kegiatan Kegiatan OPD Itu Berjalan Normal Seperti Tidak Repubusi Nanti Kita Bicarakan Pada Saat Perubahan Itu Menjadi Tempat Kita Mengatur Tentang Regulasi Tetapi Kalau Tidak Perjalanan Ada Terjadi Kegiatan Itu Dilaksanakan Yaitu Karena Terpijak Pada Regulasi Bahwa Kita Sudah Melakukan Pada Waktu Sudah Ada Hukum 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 Nah Ini Menjadi Catatan Penting Kedepan Bahwa Bagaimanapun Kondisinya Nanti Meskipun Kita Sudah Menganggarkan Sebenarnya Sudah Melencanakan Tetapi Kalau Kita Merasa Bahwa Urgensitasnya Itu Tidak Terlalu Penting Untuk Kita Lakukan Ya Tidak Apa Kita Tidak Melakukan Sehingga Kita Bisa Berkurang Sedikit Nanti Bapak Tambahkan Kemudian WTP WTP Ini Pak Ya Memang Sangat Jauh WTP Ini Bukan Indikasi Bahwa Tidak Ada Malu Di Dalam WTP Ini Hanya Persoalan Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Yang Menjadi Lucukan Untuk Melihat Cocok Tidak Kalau Segera Tidak Itu Bahwa Potensi Ada Penyimpangan Di Dalam Tidak Seperti Itu Juga Tidak Seperti Itu Ini Mohon Dipahami Saya Kira Itu Yang Saya Bisa Tampak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kimpinan Atas Kesempatan Ini Jadi Kenapa Tari Saya Fokus Waktu Pertama Bahwa Saya Tidak Akan Apa Bila Satu Persatu Untuk Dibingkan Anggapan Karena Contoh Masalah Defisik Kalau Saya Membicara Masalah Defisik Waktunya Saya Membicara Ini Terjadi Saya Selalu Menikahkan Kepada Penawasan Karena Mohon Maaf Karena Kalau Saya Membicara Dibingkan Pasti Kami Beda Pendapat Itu Seru Wajar Jadi Yang Bapak Merasa Bahwa Kami Tidak Ada Kebumpangan Itu Dapat Masih-masih Yang Punya Pemahaman Seperti Yang Dikatakan Bahwa Pengaruh Defisik Karena Dekopusi Antara Dekopusi 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 Harus Dianggarkan Dekop Wasing Itu Dekopusi Dekopusi Artinya Benda Masak Makanya Saya Tidak Mau Bicara Depisan Kami Benda Benat Benda chaos Kita 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 siapa yang bikin defisi memang kami yang setulih defisi siapa yang belajar caranya siapa yang ini karena ada yang pribadi kenapa tidak di pasar lama itu juga bisa dikaterungi yang pasang lama kembali lagi pengawasan DPRD artinya di bagi saya Pak bicara di sini ya di bagi DPRD yang kedua Pak contoh satu Pak rumah sakit itu rumah sakit sampai membasir Pak karena hampir tidak menggunakan karena dibawah kilotot Pak gara-gara apa Pak Satu Sekan Pak kita tanya itu adalah keputusan kontraktor gimana DPRD kenapa DPRD tidak mahal dikasih pindah tapi untuk katakan Pak mas hanya satu orang saja yang yang dipakai sebagai apa tamin untuk menghalangi rumah sakit karena itu kontraktornya kontraktornya tidak membeli sana Pak karena akses masuk susah bawa bahan gaya tinggi nah itu masalah satu Pak para undang-undang mengantar maturan rumah sakit tidak keluar dari kota minimal dua kilo ada aturannya Pak kita berubah ke sana karena itulah kepentingan pilihan pribadi dimana kota DPRD kenapa tidak kenapa kita kita makanya makanya saya bilang Pak bahwa ya hal demikian saya tidak berani berbicara kenapa defisit kenapa begini karena pasti kami bila-bila mendapat tentang masalah defisit iya tapi saya mau katakan bahwa saya pakai lembakan DPRD bertanggung jawab terhadap defisit bertanggung jawab terhadap ketika tidak bayar intinya Pak defisit kenapa pulangnya Pak kontraktor tidak bayar pekerjaannya tahun lalu Pak sampai tidak bayar sudah tujuh bulan kepada desa dan kemarin tidak bayar semua kontraktor bahkan KTPP KTPP PNES Pak sudah satu tahun tidak bayar kan tidak ada uang ya itu kan kuncinya Pak artinya begini kalau memang kita musik pak jangan lagi dipikpai majalah tidak defisit itu yang perlu kita mempercayai sebagai pengawas karena terus-terang saja DPRD ini Pak bukan pelaksana anggaran pelaksana anggaran dan eksekutif jadi kalau memang jangan ganti bahwa P3 akan dibayar ya betul itu bahkan dulu ini tapi DPRD tidak bisa dilihat uang bukan pelaksana anggaran kalau masalah DPRD Pak eksekutif katakan bahwa akan bikin berdiri 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 itu kalau memang dituju dan keturangan keturangan dan pelaksanaan itu Pak kami awasi ya seperti yang Pak katakan tentang DPRD ini ini artinya ini ini artinya di pencara-pencara masyarakat karena memang Pak puluhan ton bahkan ratusan ton setiap bulan Pak itu Gator Venus yang dilorong dari masa dan itu Pak meskort Pak-papak suaranya mahal jadi wajar Pak bahkan DPRD Pak dia bilang sama saya kami kami DPRD pribadi kami dapat 300 rupiah dan kilo saya bilang Pak DPRD kali 10 ribu kali 10 ton 10 ribu kilo berpuluh ribu tapi saya bilang sama saya ini benar ini tidak ada yang tidak ada yang tidak terlalu dari apa gitu itu bahwa udah dikasih binar yang kayaknya keoklum ini ini itu kan jadi artinya kenapa saya katakan Pak karena tidak salah Pak kami katakan sama Pak juga berpuluhan itu kesalahan kami karena pengawasan jadi DPRD sebenarnya itu satu Pak kuncinya pengawasan permasalahan Pak Bupati Pak eh apa eh rancangkan BPD di sini sekian-sekian triliun satu masa juru Pak kan jenuhi masyarakat kalau ada masalah tak ya Pak kita bertanggung sama-sama tapi kalau kami mau dikasih binar untuk menjelaskan analogi divisit bahaya ya kami sederhana di sini Pak ya makasih ya saya pikir jelas ya sedikit ini kan hanya mau menjelaskan analogi divisit itu saya pikir Pak teman-teman sudah paham tidak perlu menjelaskan kalau kalau divisit itu bagaimana misalnya dan seterusnya kalau kalau pengurangan itu semuanya juga sangat berpaham dengan potensi saya pikir sekali lagi kita konsertif untuk mencari solusi satu hal yang kita sudah dapat bahwa yang kedepan ini kita konsisten untuk melakukan melanja yang berang-lang dari kebutuhan dan apa yang diwajibkan menurut peraturan peruntangan ya kemudian terkait dengan BAD bagaimana caranya supaya kita kita mengingatkan semua potensi-potensi dari kita termasuk BAD yang bersumber dari regulasi-regulasi yang kita sudah hadirkan peraturan-peraturan-peraturan jadi saya kira konsistensinya harus ada di situ ya setelah hari kita mencari potensi-potensi yang lain kita perintah daerah itu sudah ada di BAD ya yang mereka sudah tentu itu yang akan bekerja maksimal mengeksploitasi potensi-potensi BAD yang ada di daerah kita saya kira itu saja ya berat kali dua ini mungkin bisa saya lupa oke Pak Sabri Pak Sabri Pak Sabri terima kasih pimpinan jadi ada dua buitnya saya mau sampaikan pertama menjawab tadi yang disampaikan di belakang ya saya mau luruskan tadi itu terkait soal pendapatan hibah transfer pusat itu ada angka 15 miliar ya sedikit informasi bahwa itu dana itu memang ada tapi peruntukannya itu adalah untuk pangsi emas kemudian dana bos ada itu 15 miliar yang gak berdapat atas berdaerah dana hibah ada pun misalkan kalau ada dana hibah yang menurut teman-teman lihat kalau ada angka pantas yang tidak jatuhkan dan NBBS di situ itu dana hibah yang bersumpir dari dana daun bukan terlebih itu pertama yang kedua saya kira bahwa diskusi kita pada siang hari ini memang kita sepakat bahwa ada pundi-pundi sumber pendapatan yang tidak maksimal sehingga pendapatan kita sangat kurang saya ingat sekali saya buka data di tahun 2017 itu memang PAD kita itu sangat bangsa apa namanya sangat besar tangganya di situ 58 miliar tahun ke tahun itu mengalami penurunan bahkan saya ulangi lagi bahwa di tahun 2016 itu sih cuma 16 miliar sehingga tadi disampaikan oleh tim binan bahwa ke depan ini tugas kami juga bagaimana memanggil tentu dinas pendapatan dan warna ini yang melekat di kewangan untuk membuat skenario pendapatan yang maksimal sehingga ini akan bisa mengurangi menjawab depisi kita yang terlalu besar saya sampaikan bahwa pada saat kami LKPD kemarin itu sehingga itu sehingga itu sehingga itu sehingga ini bukan sesuai kita itu itu Terima kasih.